Kemelut di Majapahit Jelit 18 Beromat Mojo mengerutkan alis Anda tidak setuju dengan ucapan ini, akan tetapi Roro Kartiko dan Joko Handoko memandang kagum. Joko Handoko lalu melangkah maju dan memegang tangan Sutejo sambil berkata dengan suara menggetar, Dimas Sutejo, engkau sungguh merupakan seorang pemuda yang bijaksana dan mulia. Kebijaksanaanmu ini lebih menusuk hati daripada seandainya engkau memaki-maki atau menyerang kami. Maaf, Andika berdua adalah orang-orang yang gagah perkasa dan baik, yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan ayah kalian, dan kalian pun, seperti juga kami, menentang kejahatan. Bukan maksud saya untuk menyakitkan hati kalian. Hanya saya harap sukalah kalian memberitahu kepada saya tentang nasib mbak kayu saya itu, saya tidak tahu tentang dia, kata Joko Handoko. Saya tahu Roro Kartiko tiba-tiba berkata dan mengusap air matanya, kini memandang kepada Sutejo dengan sinar matu yang membuat jantung pemuda ini bergebar. Dia maklum sekali kepada darah ini dan merasa menyesal telah membuat darah itu bersusah hati. Saya pernah mendengar tentang mbak kayumu yang bernama Lestari itu. Menurut penuturan yang saya dengar, dia sekarang berada di Mojopahit, menjadi selir dari Seng Resi Mahapati. Ahaha Sutejo berseru, perasaannya terombang ambing antara kegembiraan mendengar mbak kayunya masih hidup dan kedukaan mendengar mbak kayunya menjadi selir si Mahapati karena dia dapat mengerti bahwa kakaknya itu tentu dipaksa menjadi selir orang. Dan bagaimana keadaannya? Bagaimana dia bisa menjadi selir si Mahapati? Roro Kartiko menggelengkan kepalanya. Tentang itu, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar beberapa tahun yang lalu bahwa dulu pernah ayah pernah mendapatkan seorang selir baru, akan tetapi selir itu bertekad melawan dan tidak mau menjadi selir ayah, kemudian selir yang bernama Lestari itu dibawa ke Mojopahit. Selanjutnya, saya tidak tahu bagaimana jadinya dengan dia. Sutejo menundukan kepala dan termenung. Kalau begitu, saya harus menjumpai ayah kalian untuk menanyakan tentang mbak kayu Lestari. Ayah juga tidak berada di sini kata Roro Kartiko cepat-cepat, agaknya lega hatinya karena kebetulan ayahnya tidak ada. Sudah sepekan lamanya ayah berkunjung ke Mojopahit. Kalau begitu, saya harus menyusul ke Mojopahit untuk mencari mbak kayu saya. Adi Bromo, mari kita pergi, ah, nanti dulu Roro Kartiko berkata. Berbahaya sekali kalau pergi dari sini begitu saja. Bapak Guru Wesi Harimurti tentu masih merasa penasaran dan melakukan penjagaan ketat. Benar apa yang dikatakan oleh diajeng Roro Kartiko. Sebaiknya Andika berdua berdiam dulu di sini sampai keadaan aman, baru kalian pergi meninggalkan tempat ini, kata Joko Handoko. Itu yang sebaiknya, kata Bromo Tmojo, karena saya pun ingin minta tolong kepada. Sriti Kencana Roro Kartiko memandang pemuda itu dan memandang dengan sinar matah, tajam penuh teguran. Harapankah jangan menyebut saya demikian, nama saya Roro Kartiko, kakang Mas Bromo Tmojo. Bromo Tmojo tersenyum mendengar ini. Terima kasih, eh, diajeng, sesungguhnya saya membutuhkan bantuanmu, yaitu sukalah kiranya Andika membuatkan sebuah warangka untuk saya, yaitu untuk keris pusaka saya. Eh Roro Kartiko menjadi merah sekali mukanya dan dia menunduk, sedangkan Joko Handoko mengerutkan alisnya. Dimas Bromo Tmojo, apa artinya ucapanmu itu? Bromo Tmojo merasa heran mengapa darah itu kelihatan malu-malu dan kakaknya itu kelihatan marah. Dia memandang kepada mereka berdua dengan heran, sepasang matanya yang jeli itu terbuka lebar dan dia berkata, Eh, apa yang salah dengan permintaanku itu? Saya telah berhasil mendapatkan keris pusaka kolonadah, akan tetapi semua warangka yang saya beli tidak ada yang dapat bertahan, Semua pecah berantakan kalau dimasuki kolonadah. Dan menurut nasihat Kim Pusingkir, katanya pusaka itu panas dan harus diberi warangka buatan seorang darah yang memiliki kesaktian. Maka melihat Sriti, eh, dia jeng Roro Kartiko, timbul ingatan saya untuk minta bantuannya membuatkan warangka. Apa salahnya hal itu ah, begitukah Roro Kartiko berkata dan tersenyum. Juga wajah Joko Handoko menjadi cerah. Ah, kalau begitu tentu saja adikku ini akan suka sekali membantu habis Anda berdua menyangka apa tanya Bromat Mojo yang masih tidak mengerti. Tidak apa-apa, hanya tadi kami belum mengerti, kakang Mas Bromat Mojo. Akan tetapi, aku tidak pernah membuat ukiran, bagaimana mungkin membuat warangka keris? Baiklah, akan ku coba untukmu. Tidak usah diukir, asal merupakan warangka dan dapat untuk menyimpan kolonadah, karena tidak enak membawa-bawa pusaka tanpa warangka, hanya dibungkus saja. Karena urusan pembuatan warangka ini, pula karena Joko Handoko melihat bahwa gurunya dan para pengawal masih terus melakukan penjagaan ketat dengan penuh kewaspadaan, maka dua orang muda itu tinggal di dalam gedung sampai tiga hari tiga malam lamanya. Mereka menyamar sebagai dua orang anggota seriti kencana sehingga para pelayan tidak ada yang menaruh curiga, karena memang seringkali ada orang-orang berpakaian hitam bertopeng hitam berkeliaran bersama dua orang putra-putri bupati itu. Dan selama tiga hari itu, sikap dua orang putra-putri progodik doyo itu amat baik, bahkan sikap rorokartiko amat manis kepada mereka, terutama sekali kepada bromat mojo yang pandai mengambil hati dan yang memang amat tampan itu. Sutejo sendiri makin kagum dan merasa suka kepada putri musuh besarnya itu, dan diam-diam dia menyayangkan mengapa seorang darah seperti itu menjadi putri seorang jahat macam progodik doyo. Selain itu, juga dia merasa tidak senang menyaksikan sikap bromat mojo yang begitu manis terhadap darah itu dan melihat rorokartiko bersikap seperti seorang darah yang amat tertarik oleh sahabatnya yang pandai merayu wanita itu. Setelah tiga hari, selesailah sudah pembuatan sebuah warangka yang sederhana, yang dibuat oleh tangan rorokartiko sendiri dan tentu saja pembuatannya itu menurut petunjuk bromat mojo yang sebagai murid seorang empu atau ahli keris, mengerti akan kerab pembuatan keris dan warangkanya. Tentu saja ketika memberi petunjuk, sikap bromat mojo dan rorokartiko makin akrab dan sutejo hanya memandang dengan alis berkerut. Pemuda ini benar-benar merasa tidak senang akan hal itu, karena dia yang mengagumi rorokartiko sebagai seorang gadis yang gagah dan baik, merasa tidak senang melihat gadis itu digoda oleh bromat mojo yang ceriwis dan matuk keranjang. Setelah warangka jadi, maka bromat mojo dan sutejo lalu mohon diri meninggalkan kabupaten itu. Penjagaan para pengawal sudah tidak begitu ketat lagi karena resi hari murti pun sudah meninggalkan tuban, tidak ada yang tahu kemana, mungkin ke mojo pahit menyusul bupati progodik doyo. Ketika kedua orang muda itu pamit, rorokartiko kelihatan merasa berat sekali untuk berpisah. Selamat jalan, Adi Mas berdua. Kami hanya dapat berdoa semoga Andika berdua selalu dalam selamat dan bahagia, kata Joko Handoko. Harap kakang Mas berdua tidak melupakan kami, kata rorokartiko yang sejak tadi memandang kepada bromat mojo dengan matel bersinar-sinar dan kadang-kadang juga sayu. Kami menganggap kakang Mas sutejo sebagai putera mendiam paman lembutirta sebagai saudara kami sendiri, wah, dan aku bagaimana? Dianggap seperti apakah bromat mojo bertanya. Joko Handoko yang juga dapat menduga bahwa adiknya tertarik kepada pemuda yang tampan dan jenaka itu, tersenyum dan melirik kepada adiknya. Sebagai apa, ya? Andi Daroro, dianggap sebagai apakah sebaiknya Adi Mas bromat mojo ini. Rorokartiko mengangkat muka memandang kakaknya, lalu memandang kepada bromat mojo dan kedua pipinya berubah merah sekali. Kami selalu menganggap anikah sebagai seorang sahabat yang amat baik, dan terserah bagaimana anggapan bromat mojo terhadap kami, ah, sebagai sahabat baik. Terima kasih. Dan saya selalu menganggap kakang Mas Joko Handoko sebagai seorang sahabat yang gagah perkasa, dan dia jeng Rorokartiko sebagai seorang puteri yang cantik jelita dan gagah perkasa seperti, 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 Srikandi. Ya? Seperti apa sih Rorokartiko mendesak, matanya bersinar-sinar, bibirnya yang merah seperti mawar sedang mekar itu tersenyum manja. Ihaha, saya tidak mau dianggap genit dan galak seperti Srikandi. Kalau begitu seperti Dewi Sukprobo saja, seperti bidadari-dari kahyangan. Rorokartiko menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Kakang Mas Bromat Mojo terlalu memuji. Aloh, siapa yang memuji? Memang Andika cantik jelita seperti bidadari-dari kahyangan, betul tidak? Kakang Tejo-Sutejo yang memandang dengan mata melotot tidak menjawab, melainkan berpamit, kami harus berangkat sekarang. Mari, Adi beromoh suaranya berat dan kaku. Nanti dulu Joko Handoko berkata, biarpun sekarang cukup gelap, akan tetapi sebaiknya kalau Andika berdua pergi dengan pakaian anggota Seriti Kencana dan kami antar sampai keluar dari kabupaten, benar, demi keselamatan Andika dan jangan sampai menimbulkan keributan lagi, sambung Rorokartiko dan kakak. Beradik ini lalu memberi kesempatan kepada dua orang sahabatnya itu untuk mengenakan pakaian dan kedok hitam, kemudian berangkatlah Bromat Mojo dan Sutejo sebagai dua orang anggota Seriti Kencana diantar oleh Joko Handoko dan Rorokartiko. Dengan pengawalan dua orang putra-putri bupati itu, tentu saja dengan mudah mereka dapat keluar dari kabupaten, keluar dari pintu gerbang tanpa ada gangguan dari para penjaga. Ketika mereka hendak saling berpisah, Rorokartiko mendekati Bromat Mojo berkata lirih, Kakang Mas, harap jangan melupakan saya. Ah, mana mungkin orang dapat melupakanmu, dia jeng Bromat Mojo dengan beraninya lalu memegang tangan putri itu, tangan yang berkulit halus lembut dan hangat. Saya tidak akan melupakanmu dan sampai berjumpa kembali, dia jeng. Akhirnya berangkatlah dua orang muda itu meninggalkan kabupaten. Joko Handoko dan Rorokartiko memandang sampai bayangan dua orang muda itu lenyap di telan kegelapan malam. Sutejo dan Bromat Mojo melakukan perjalanan tanpa bicara dan biarpun beberapa kali Bromat Mojo mencoba untuk mengajak sahabatnya bicara, Sutejo hanya menjawab dengan anggukan atau gelengan saja, bahkan beberapa kali sama sekali tidak menjawab. Mereka lalu pergi ke rumah empu singkir di ujung barat kota Tuban. Seperti biasa, sunyi di sekitar rumah kecil itu, tidak kelihatan ada orang, bahkan malam itu tidak terdengar bunyi berdemcingnya baja di gembleng. Bromat Mojo menghampiri pintu dan diketuknya pintu rumah empu singkir. Namun, sampai lama dia mengetuk, tidak ada jawaban dari dalam. Eyang. Eyang empu berkali-kali memanggil tanpa mendapat jawaban. Bromat Mojo. Kakang cantrik dia memanggil cantrik, namun juga tanpa mendapat jawaban. Hem, mencurigakan sekali, terdengar Sutejo berkata dan pemuda ini lalu mendorong daun pintu terbuka. Ternyata daun pintu tidak dipalang dari dalam, hanya ditutupkan saja. Hati-hati, kakang Tejo, kata Bromat Mojo dan keduanya memasuki rumah yang gelap itu. Eyang empu. Kakang cantrik keduanya memanggil, namun sunyi saja yang menyambut panggilan mereka. Dengan merabah-rabah Sutejo menemukan lampu dan alat pembuat apinya. Tak lama kemudian lentera itu telah dinyalakannya. Ah Bromat Mojo berteriak dengan kaget dan Sutejo melihat mereka itu rebah malang melintang di ruangan itu, mandi darah dan tidak bernapas lagi. Empu singkir dan dua orang cantriknya telah tewas dan melihat dada dan leher mereka yang terluka parah, mudah diduga bahwa mereka dibunuh orang. Lekas cari kolonadah Bromat Mojo berteriak. Percuma saja, tentu telah dibawa pergi oleh yang membunuh mereka, kata Sutejo. Dan memang benar, setelah mencari-cari di seluruh rumah, mereka tidak menemukan kolonadah. Juga ki ageng palandungan tidak nampak. Hem, kakek itu, si keparat palsu. Siapa lagi kalau bukan dia yang membunuh mereka ini dan membawa lari keris kolonadah Bromat Mojo berkat tamarah. Tidak baik menuduh tanpa bukti. Kematian mereka belum lama, siapa tahu kita dapat mengejar dan menyusul pembunuhnya. Mari Sutejo berseru dan mereka lalu. Berloncatan keluar dari rumah itu, terus lari keluar dari kabupaten Tuban menuju ke selatan. Mereka mengejar dan mencari-cari jejak sampai pagi, namun tanpa hasil. Keris pusaka kolonadah lenyap dan empu singkir bersama dua orang cantriknya tewas. Ki ageng polondangan tidak ada. Dengan hati penuh penasaran dan marah, Bromat Mojo melanjutkan perjalanan ke selatan, diikuti oleh Sutejo yang banyak diam dan mengerutkan alisnya yang tebal itu. Si keparat ki ageng palandungan. Kalau aku dapat berjumpa dengan dia, akan ku cekik leher kakek berhati palsu itu. Bromat Mojo berkata dengan marah sekali ketika dia dan Sutejo pagi hari itu duduk di bawah pohon besar untuk mengasuh setelah semalam suntuk mereka mencari-cari jejak pencuri keris kolonadah tanpa hasil. Tidak semestinya engkau menuduh sembarangan saja kepada ki ageng palandungan. Sutejo mencela dan dari suaranya, jelas bahwa pemuda ini merasa tidak senang. Bromat Mojo sedang marah, maka dicela demikian dia menjadi makin mendongkol. Habis, aku harus menuduh siapa? Jelas bahwa yang tahu tentang kolonadah hanyalah Empu Singkir, dua orang cantriknya, dan ki ageng palandungan. Sekarang, Empu Singkir dan dua orang pembantunya dibunuh orang, keris pusaka lenyap dan ki ageng palandungan juga lenyap. Siapa lagi kalau bukan dia pembunuh dan pencurinya? Siapa lagi yang harus kusalahkan hem? Orang pertama yang bersalah dalam hal ini adalah hengka sendiri Bromat Mojo menoleh dan memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penasaran. Aku? Aku malah yang bersalah? Kakang Tejo, apa maksudmu engkau terlalu sembrono? Aku sudah merasa tidak setuju ketika engkau dengan muda begitu saja meninggalkan keris pusaka itu kepada Empu Singkir. Akan tetapi engkau nekat meninggalkannya. Engkau masih begini muda akan tetapi engkau sudah tinggi hati, sembrono, dan mempunyai kebisaan-kebisaan yang tidak patut. Bromat Mojo membelalakan matanya. Baru sekarang dia tahu bahwa temannya ini sedang marah kepadanya. Pantas saja sejak malam tadi jarang mau bicara. Kiranya marah kepadanya. Wah-wah, ada apa lagi ini? Kau marah-marah dan memaki-maki orang. Aku tidak memaki, hanya mengatakan yang sebenarnya dengan maksud agar engkau dapat mengubah kebisaanmu yang buruk itu, demi kebaikanmu sendiri. Bromat Mojo mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Coba katakan, perbuatan dan kebisaanku yang mana yang kau anggap tidak patut itu. Banyak. Selain engkau kementus, besar kepala, kemaki, banyak lagak, terutama sekali engkau kurang susilat terhadap wanita, Bromat Mojo terbelalak, mukanya menjadi merah dan dia sudah bangkit berdiri. Kakang Tejo. Apa maksud muda membentak, marah? Su Tejo juga berdiri namun sikapnya masih tenang sungguhpun dia jelas kelihatan marah pula. Maksudku, engkau perayu wanita, engkau metuk keranjang, engkau tidak sopan sehingga engkau tidak dapat memberdakan wanita mana yang pantas kau rayu dan mana yang tidak. Eh, eh, mengapa kau tiba-tiba menjadi marah-marah begini? Siapa yang kurayu engkau berani bersikap tidak sopan, tidak pantas dan merayu Roro Kartiko, oh, begitukah? Jadi engkau cemburu, ya? Engkau iri hati. Engkau lah yang tergila-gila kepada Roro Kartiko. Tapi dia anak musuh besarmu. Hem, boleh jadi aku kagum kepadanya. Dia seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang berbudi, gagah perkasa, cantik jelita dan halus budi pekertinya. Aku tidak peduli akan hal itu, tidak boleh menyamakan ayahnya dengan anaknya. Akan tetapi, aku tidaklah tergila-gila macam engkau. Aku bukan seorang pemuda macam engkau yang metuk keranjang. Eh, kakang Tejo bicaramu makin lancang saja. Sikapmu ini saja jelas menunjukkan bahwa engkau jatuh cinta kepada puteri itu dan cemburu kepadaku, kau iri melihat aku dapat bersahabat akrab dengan dia. Tidak. Andai kata hubunganmu dengan dia itu sewajarnya, sepatutnya, aku tidak akan merasa iri. Aku bukan cemburu, hanya aku tidak rela kalau engkau menyamakan dia dengan wanita-wanita biasa yang boleh saja kau bujuk rayu dan kau jatuhkan dengan ketampananmu, dengan lagak dan gayamu yang memikat, dengan kepalsuanmu, keparat bromat mojo marah bukan main, kedua matanya seperti berapi-api. Kau yang cinta dan tergila-gila kepadanya, tapi kau menuduh aku yang bukan-bukan. Hem, Sutejo, kalau benar aku merayunya, habis, kau mau apa bromat mojo, aku menganggap engkau sebagai seorang sahabat. Akan tetapi kalau engkau menyeleweng, tentu akhirnya engkau akan dihajar orang dan daripada orang lain. Yang menghajarmu, biarlah aku sendiri yang menghajarmu kalau engkau tidak bisa ku beri nasihat untuk merubah kelakuanmu yang tidak patut, babo-babo keparat Sutejo. Sumbarmu seperti laki-laki tanpa tanding, seolah-olah engkau dapat mengukur tingginya langit dalamnya lautan. Kau hendak menghajar aku, ya? Keparat sombong, coba ingin aku melihat bagaimana engkau akan dapat menghajarku. Sutejo juga sudah marah sekali, kemarahan yang ditahan-tahannya semenjak dia melihat sikap bromat mojo yang terlalu bermanis-manisan terhadap wanita. Baik, kau majulah, bromat mojo. Kau terlalu memandang rendah kepadaku, setan bromat mojo berteriak dan dia lalu meloncat ke depan sambil memekik nyaring, ha-ha-i-it langsung dan menyerang Sutejo dengan pukulan-pukulan khas Tobairo setelah dengan gemas dia membanting-banting kakinya. Eh Sutejo bergerak mengelak sambil menangkis. Duk dua lengan bertemu dengan dasyaknya dan keduanya terhuyung ke belakang. Rasakan ini, bromat mojo kembali menyerang, kini dia bergerak cepat, lalu tiba-tiba tubuhnya merendah, tangan kirinya dengan aji kesaktian khas tonogo yang amat dasyat itu menyambar ke arah lambung lawan. Wut, ah Sutejo cepat mengelak dari sambaran pukulan sakti yang amat berbahaya itu, akan tetapi tiba-tiba kaki kanan bromat mojo mencuat dan menendang dari bawah ke arah perutnya. Plak Sutejo menangkis dari samping dan berusaha menangkap pergelangan kaki lawan, akan tetapi pada saat itu, tangan kanan bromat mojo sudah menyambar dengan jotosan. Dari depan sehingga terpaksa dia mengelak dengan miringkan tubuh dan menangkis, tidak sempat lagi menangkap kaki. Terjadilah pertandingan yang amat seru. Berkali-kali keduanya mengeluarkan bentakan, teriakan dan tangan kaki mereka bergerak-gerak dengan cepatnya, saling serang, saling pukul, saling tampar, saling tendang. Kemarahan bromat mojo sudah memuncak. Sebetulnya, darah ini merasa hatinya sakit sekali. Dia yang damdiam telah jatuh cinta kepada Sutejo kini mengira bahwa Sutejo telah jatuh hati kepada Rorokartiko, pemuda yang kelihatannya pendiam dan yang selalu menjauhkan diri dari wanita itu, kini jatuh cinta kepada Rorokartiko maka diam-diam dia merasa cemburu, sakit hati dan marah sekali. Apalagi mendengar dia memaki-maki sebaliknya Rorokartiko dipuji-puji, membuat dia lupa sedang menyamar sebagai seorang pria dan bahwa Sutejo menganggap dia seorang pria. Dia dibakar oleh api cemburu. Di lain pihak, Sutejo juga marah dan kecewa. Diam-diam dia suka sekali kepada sahabat barunya ini, suka dan kagum. Akan tetapi, melihat bromat mojo menggoda Rorokartiko, dia merasa tidak senang. Dia tidak ingin melihat puteri yang dikaguminya itu menjadi korban keceriwisan bromat mojo, juga dia tidak ingin melihat sahabatnya itu melanjutkan kebisaannya yang tidak patut. Dia ingin menyadarkan bromat mojo, kalau perlu menghajarnya seperti seorang kakak menghajar adiknya yang menyeleweng. Justru karena dasar yang mendorong pertempuran itulah yang membuat pertempuran itu ramai dan seru sekali, bahkan setanding. Sebetulnya tingkat kepandayan Sutejo masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayan bromat mojo. Akan tetapi, kalau bromat mojo yang diamuk cemburu itu berkelahi dengan sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua aji kesaktiannya, di lain pihak Sutejo banyak mengalah dan tidak mempunyai niat sedikit pun untuk melukai sahabatnya itu, apalagi membunuhnya dengan pukulan sakti yang terlalu kuat. Pertandingan itu berlangsung dengan hebat, dan agaknya serangan-serangan kedua pihak tidak pernah mengendur. Sampai matahari naik tinggi, masih saja mereka saling hantam dan tubuh mereka bergerak cepat berkelebatan di bawah pohon itu. Hawa-hawa pukulan mereka sampai merontokkan daun-daun pohon. Peluh telah membasahi seluruh tubuh mereka, dan keduanya sudah terasa kelelahan. Des untuk kesetian kalinya, dua lengan mereka bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang. Bromat Mojo hampir roboh saking lelahnya. Kedua kakinya sudah gemetar rasanya. Dia mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangannya yang terasa nyering-nyeri. Lengannya sudah matang biru karena sering bertemu dengan lengan Sutejo, tangannya juga panas dan nyeri. Napasnya sudah terengah-engah dan kepalanya agak pening. Kemarahannya makin memuncak dan mengingat betapa Sutejo tidak mau mengalah kepadanya, kejengkelannya memenuhi dada dan dia mengusap lagi peluh yang menetes turun sehingga kelihatan dia agak lambat menyerang lagi. Hayo keluarkan seluruh tenaga dan kesaktianmu, Bromat Mojo. Sebelum engkau menyatakan bertobat dan tidak akan melanjutkan sikapmu yang ugal-ugalan terhadap wanita, aku akan menghajarmu keparat kemarahan yang bagaikan api mengamuk itu mendatangkan tenaga baru kepada Bromat Mojo dan dia sudah meloncat dan menyerang lagi dengan hebatnya. Bres kembali keduanya terlempar ke belakang oleh pertemuan dua telapak tangan yang sama-sama memiliki aji. Kesaktian, akan tetapi karena kedua kaki Bromat Mojo sudah gemetar kelelahan, dia jatuh terduduk sedangkan Sutejo hanya terhuyung saja. Kedua tangannya terasa panas dan sakit sekali, maka tanpa dapat dicegah lagi, Bromat Mojo menangis. Sutejo terkejut dan terheran-heran. Seorang pemuda yang memiliki kesaktian seperti Bromat Mojo jarang sekali dapat ditemukan, begitu muda dan begitu halus akan tetapi benar-benar amat perkasa, jauh lebih sakti daripada Joko Handoko. Akan tetapi kenapa menangis? Huh, kau pemuda cengeng. Belum patah tulangmu, belum robek kulitmu, sudah merengek seperti perempuan saja. Keparat sombong kau, Sutejo Bromat Mojo meloncat lagi dan seketika tangisnya terhenti oleh kemarahan dan dengan pengerahan tenaganya, dia telah menggunakan ilmu meringankan diri Turongo Bayu, tubuhnya seperti kilat saja menyambar ke arah Sutejo dan dia mengerahkan tenaga khas Tonogo memukul dengan dasyat. Beres kini Sutejo yang terpental, karena biarpun dia sudah berhasil menangkis, ternyata dia kalah cepat sehingga kedudukan kedua kakinya belum kuat dan dia tidak dapat bertahan sehingga terpental dan terguling-guling. Bromat Mojo terkejut bukan main, cepat dia meloncat mendekati. Kau, kau tidak apa-apa tanyanya. Sutejo sudah bangkit berdiri. Ilmu meringankan tubuh bukan main hebatnya, kau terlalu cepat bagiku, kata Sutejo. Akan tetapi aku belum kalah dan kini dia lah yang menyerang sehingga Bromat Mojo cepat menghindarkan diri, mengandalkan kegesitan tubuhnya. Mereka bertanding lagi dengan hebatnya. Tiba-tiba terdengar seruan-seruan kaget dan dua sosok bayangan berkelebat datang. Mereka itu ternyata adalah dua orang yang berpakaian hitam-hitam dan berkedok hitam, pakaian seriti kencana. Tahan. Di Mas Sutejo, tahan terdengar suara Joko Wandoko. Kakak Mas Bromat Mojo, hentikan pertempuran ini terdengar pula suara Roro Kartiko dan kakak beradik ini cepat meloncat ke tengah-tengah, melerai dan menghadang mereka yang sedang bertempur. Sutejo dan Bromat Mojo cepat melompat mundur dan berdiri tengah-engah mandi peluh. Apa yang terjadi? Kenapa Andika berdua saling bertanding sendiri? Roro Kartiko bertanya dengan penuh keheranan dan kekhawatiran. Eh, dia Jeng Roro Kartiko, siapa? Yang bertempur Bromat Mojo balas bertanya. Jelas bahwa kalian berdua tadi bertanding mati-matian kata pula Joko Handoko. Di Mas Sutejo, bukankah kalian tadi bertanding? Sutejo memandang ke arah Bromat Mojo yang sudah tersenyum sambil menghapus peluh dari dahi dan leher, dan dia lalu menjeleng kepala tanpa menjawab. Kami tidak bertanding, mengapa harus saling serang? Kami hanyalah berlatih saja. Saya dan Kakang Sutejo sedang berlatih agar tidak menjadi kaku gerakan kami, kata Bromat Mojo. Benarkah begitu? Kakang Mas Sutejo Roro Kartiko bertanya sambil menoleh kepada Sutejo, akan tetapi dia masih berdiri dekat Bromat Mojo. Benar, kami hanya berlatih, jawab Sutejo. Ayo, kalian berlatih demikian hebatnya, sampai kami berdua merasa kaget bukan main. Baru latihan saja sudah demikian hebat, apalagi kalau sungguh-sungguh, benar-benar kalian adalah dua orang yang memiliki kesaktian hebat Joko Handoko berseru kagum bukan main. Hebat apanya? Jangan terlalu memuji, Kakang Mas Joko Handoko. Kami adalah orang-orang bodoh, terutama aku sendiri, sehingga mudah saja ditipu orang, kata Bromat Mojo, menarik napas panjang dan diam-diam dia merasa lega karena kalau saja dua orang ini tidak cepat datang, agaknya dia harus mengakui keunggulan Sutejo. Eh apa maksud Muroro Kartiko bertanya? Keris pusaka kolonadah yang saya titipikan kepada empu singkir telah lenyap eh-hah? Apakah empu singkir melarikannya? Tanya Joko Handoko. Tidak, jawab Bromat Mojo. Malah dia dan dua orang cantriknya kami dapati tewas di rumahnya, dan pusaka itu lenyap tak meninggalkan bekas, tentu dilarikan oleh pembunuh mereka. Dan semua itu adalah karena kelalaian saya yang mempercayakan pusaka itu di sana, sambil berkata demikian, Bromat Mojo melirik ke arah Sutejo karena kata-katanya itu seolah-olah pengakuan bahwa memang dialalai dan sembrono. Hem, kami berjanji akan mengerahkan saudara-saudara kami untuk menyelidiki hal itu, Dimas Bromat Mojo. Kami akan membantu kalian, kata Joko Handoko. Terima kasih, Sutejo yang sejak tadi diam saja ikut menjawab. Akan tetapi, Andika berdua hendak pergi ke manakah Joko Handoko menarik napas panjang lalu menceritakan. Setelah malam tadi Andika berdua pergi, datang seorang. Anak buah Seriti Kencana yang melaporkan adanya peristiwa yang patut kami selidiki sendiri. Menurut laporan itu, di Pegunungan Keneng terdapat beberapa orang penyembah Batari Durga yang kabarnya banyak memikat para wanita untuk menjadi pengikut mereka. Hal itu sebenarnya bukanlah hal aneh dan tentu kami tidak akan melakukan penyelidikan kalau saja tidak ada laporan bahwa keadaan para pendetap penyembah Batari Durga itu, pendetap-pendetap perempuan yang aneh, amat mencurigakan. Selain banyak wanita cantik yang seperti tergila-gila dan berbondong menjadi murid mereka, juga terdapat berita bahwa tiga orang wanita yang tadinya masih gadis, setelah menjadi anggota selama beberapa bulan, pada suatu hari pulang ke dusun mereka dalam keadaan hamil dan membunuh diri. Nah, itulah sebabnya maka anggota kami lalu melapor dan karena kabarnya pendeta-pendeta Durga memiliki kesaktian, kami berdua sendirilah yang akan pergi menyelidikinya. Kalau Adimas berdua suka, kami harap Nika berdua ikut menyelidiki ke sana, dan kalau Nika berdua mau, sungguh pertemuan ini merupakan hal yang amat menguntungkan. Beromat Mojo yang ingin cepat menyelidiki tentang keris pusaka kolonadah yang lenyap, sebetulnya ingin menolak ajakan itu. Akan tetapi dia didahului oleh Sutejo yang berkata, Maaf, saya harus cepat-cepat menuju ke Mojo pahit, dan karena pusaka kolonadah juga lenyap, maka saya kira kami tidak bisa dan, terdorong oleh hati yang sedang marah terhadap Sutejo. Penolakan Sutejo itu sudah cukup untuk mendorong hati Bromat Mojo untuk mengambil sikap yang berlawanan. Kalau tadinya dia sendiri ingin menolak, kini cepat dia berkata, tentu saja aku suka sekali untuk membantu Andika berdua. Gunung kendeng tidak jauh dari sini, mari kita berangkat sekarang juga. Sutejo menerutkan alisnya, memandang kepada Bromat Mojo. Akan tetapi, Adi Bromat Mojo, kalau kita tidak lekas mengejar, tentu pembunuh dan pencuri keris itu akan lari makin jauh. Seorang ksatria mendahulukan hal yang terpenting, kata Bromat Mojo, sengaja menentang untuk melampiaskan perasaannya yang mengkal terhadap pemuda itu. Orang-orang jahat penyembah Batari Durga menyebar kemaksiatan dan mengganggu rakyat, hal itu tidak boleh ditunggu lagi dan harus cepat ditanggulangi, sedangkan urusan keris kolonadah yang dilarikan pencuri, lain hari masih boleh diselidiki dan dicari. Bukankah benar demikian, dia jeng Roro Bromat Mojo sengaja bersikap manis kepada puteri itu. Wajah Roro Kartiko yang kini sudah tidak tertutup kedok itu menjadi merah. Andika adalah seorang ksatria utama, dan saya mengaturkan terima kasih atas bantuan yang Andika janjikan itu, kakang mas Bromat Mojo. Hati Sutejo meradang, akan tetapi di depan kakak beradik itu, apa yang dapat dia lakukan kecuali menahan kemarahannya? Baiklah, mari kita berangkat, katanya singkat sambil menelan kemarahannya terhadap Bromat Mojo yang jelas hendak menggunakan kesempatan itu untuk menarik hati puteri jelita itu. Bromat Mojo tentu saja mengerti bahwa temannya itu marah-marah dan mendongkol, akan tetapi karena dia tahu bahwa marahnya itu karena dia berbaik dengan dia Roro Kartiko, dia malah makin menjadi dan makin mesra sikapnya terhadap Roro Kartiko untuk menggoda hati Sutejo. Demikian mesra dan terang-terangan dia menggandeng tangan darah itu, sampai Raden Handoko sendiri menyentuh tangan Sutejo dan memberi isyarat dengan matanya ke arah pasangan yang bergandengan tangan itu. Tentu saja Sutejo menjadi makin meradang. Tidak, dia tidak cemburu, dia tidak mempunyai rasa cinta kasih terhadap Roro Kartiko, akan tetapi dia kagum terhadap darah itu dan tidak rela. Hatinya kalau melihat Roro Kartiko dipermainkan oleh Bromat Mojo yang dia tahu adalah seorang pemuda matuk keranjang. Apakah yang terjadi di pegunungan Kendeng? Daerah pegunungan ini selamanya tenteram dan tenang, tanahnya subur, dan hawanya sejuk, tidak pernah terjadi sesuatu yang mengegerukan rakyat yang tinggal di sekitar daerah itu. Akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir ini, ramai rakyat membicarakan datangnya seorang nenek yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa. Nenek itu bertubuh tinggi besar dan diadatang entah dari mana tidak ada orang mengetahuinya, seorang nenek yang membawa tongkat panjang yang mula-mula menimbulkan rasa takut di hati orang, akan tetapi tak lama kemudian menjadi seorang yang dipuja-puja seperti seorang dewa yang sakti. Munculnya nenek itu sudah aneh. Pada suatu sore yang tenteram, beberapa bulan yang lalu, ketika suami istri Parmono dan Partiwi sedang sibuk menggodok ketela untuk makan malam sambil bercakap-cakap karena mereka adalah pengantin baru yang belum ada sebulan menjadi pengantin, terdengar suara dari luar pondok mereka, suara seperti orang minta dibukai pintu. Ihaha, siapa yang datang bertemu, di waktu suruh, senja, begini, si Partiwi mengomel karena merasa terganggu. Parmono sedang membelah kayu bakar dengan kapak, maka dia berkata, mungkin seorang tetangga, atau seorang yang datang untuk minta-minta. Keluarlah sebentar, manis, sebutan ini menyenangkan hati Partiwi dan dia mau melakukan perintah apa saja kalau suaminya, yang baru dikenalnya kurang dari sebulan itu, menyebutnya seperti itu. Setelah mendorong beberapa kayu baru ke dalam perapian, dia lalu keluar dan membukakan daun pintu depan. Setiap matahari telah terbenam, pintu-pintu depan harus ditutup agar jangan ada setan masuk. Ketika daun pintu terbuka, bulu tengkuk meremang di tengkuk pengantin baru itu. Hampir saja dia menutupkan lagi daun pintu dan lari masuk, akan tetapi ketika nenek itu tersenyum memandangnya, dia tidak jadi menutupkan daun pintunya. Kiranya yang berdiri di luar pintunya adalah seorang nenek yang usianya tentu tidak kurang dari 70 tahun, bertubuh tinggi besar dengan punggung agak bongkok, tangan kiri membawa sebatang tongkat panjang berwarna hitam dan berbentuk tubuh ular, tangan kanannya menyangga sebuah arca yang amat bagus, arca yang ukirannya amat indah membentuk tubuh seorang wanita cantik, arca Batari Durga. Om, Shanti, Shanti, Shanti nenek itu berdoa dengan suara yang parau dan besar. Semoga para dewa tak memberkahimu, Cahayu. Genduk, Bo Cahayu, kau tolonglah seorang nenek tua seperti aku, berilah aku sekedar makan dan tempat untuk melewatkan malam ini, dan aku akan berdoa agar Senghyang Batari Durga memberkahimu dengan seorang putra yang bagus dan mulia. Wajah yang manis itu seketika menjadi merah padam, akan tetapi tentu saja Partiwi cepat tersenyum dan mempersilahkan nenek itu masuk. Silakan masuk, nek. Akan tetapi tempat kami kotor dan kami tidak mempunyai hidangan yang layak. Hik-hik. Senyummu telah menerangi semua tempat sehingga nampak indah, dan sinar matamu membuat semua hidangan menjadi lezat. Genduk bocah Ayu makin tersipu-sipu lah Partiwi oleh pujian ini dan dia menutupkan kembali daun pintu setelah nenek itu memasuki pondoknya yang sederhana. Siapa dia, istriku tiba-tiba Parmono muncul membawa kapak di tangan dan sepotong kayu bakar di tangan kiri. Ketika dia melihat seorang nenek tua bongkok, dia memandang penuh keheranan. Kakang dia ini adalah seorang nenek yang kemalaman di jalan dan minta ikut makan dan bermalam di sini. Hmm, kalau saja aku tidak mengganggu, orang muda, nenek itu berkata sambil memandang kepada Parmono. Parmono mendapat kenyataan dengan hati kaget bahwa nenek itu biarpun sudah tua sekali namun sinar matanya tajam dan penuh wibawa. Tentu saja tidak, sama sekali tidak katanya gugup. Akan tetapi, kami miskin, tidak punya apa-apa, hanya godokan ketelah. Nenek itu terkekeh. Benarkah, mari kita lihat katanya. Suami istri itu saling pandang, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh nenek itu dan ketiganya lalu kembali ke dalam dapur. Nenek itu tanpa diminta lalu membuka tutup dendang dan melihat bahwa memang benar mereka menggodok ketelah, atau lebih tepat mengedang ketelah. Kenapa tidak menanak nasi tanyanya? Suami istri itu saling pandang. Belum waktunya panen padi, nenek, dan kami tidak mempunyai simpanan beras, kata Partiwi. Hehehe, mengapa amat susah? Mari ku beri kau beras, cah ayu, katanya sambil terbongkok-bongkok keluar dari pintu kecil belakang dapur. Suami istri itu merasa bingung dan dengan bingung mengikutinya. Nenek itu lalu mengambil pasir di luar pondok dan memasukkan pasir itu ke dalam sebuah tumbuh, tempat beras dari bambu. Nah, kau masaklah beras ini, Partiwi hendak membantah dengan marah, akan tetapi suaminya menyentuh lengannya dan mengedipkan pandang matanya. Selaka, pikir Partiwi, agaknya nenek ini adalah seorang gila dan suaminya tidak berani membantahnya, khawatir kalau-kalau nenek itu mengamuk. Padahal bukan demikianlah pandangan Parmono. Dia melihat nenek itu datang membawa sebuah harca batari durga yang amat indah, sikapnya pun aneh dan luar biasa sekali pandang matanya, maka timbul kepercayaan di dalam hatinya. Dengan bersungut-sungut Partiwi mulai menanak beras itu dan setelah memasukkan pasir itu di atas kuali dan menggodoknya, nenek itu berkata, Genduk bocah ayu, jangan kau buka tutup kuali itu sebelum berasnya matang, ya Partiwi hanya mengangguk dan nenek itu hanya terkekeh duduk di atas dingklik yang terdapat di dalam dapur. Parmono lalu menanggapnya. Kalau boleh kami mengetahui, nenek ini siapakah dan datang dari manakah? Hahaha, aku adalah nyidurga kelana, orang muda. Seng Hyang Batari Durga sendiri yang berkenan mengutus aku untuk berkelana di seluruh jagad raya untuk memberi penerangan kepada umat manusia yang sedang dilanda kegelapan. Jangan kalian khawatir, karena kebetulan Seng Hyang Batari Durga yang memilih kalian untuk menjadi pembantu-pembantuku, maka aku datang malam ini di sini, Parmono terkejut. Tapi, bantahnya. Pada saat itu terdengar suara tangis riuh rendah dari rumah tangga di sebelah kiri. Hem, mengapa ribut-ribut menangis itu nenek yang mengaku bernama nyidurga kelana bertanya. Tiba-tiba Parmono mendapat gagasan yang baik. Nenek yang baik, kalau memang benar Andika adalah pilihan Seng Hyang Batari, maka tolonglah keluarga karyo di sebelah itu. Anaknya sakit keras dan agaknya sudah sukar untuk diobati lagi, maka mereka itu selalu menangis dengan sedih. Benar, nenek yang sakti. Tolonglah mereka, Partiwi juga membujuk karena dia merasa amat kasihan kepada keluarga yang ditimpa kemalangan itu. Hehehe, apa sih sukarnya? Suruh bawa si sakit ke sini jawab nyidurga kelana. Tanpa diperintah dua kali, Parmono segera meloncat dan lari ke tetangga di sebelah. Sementara itu, Partiwi mengusap keringat di dahinya dan mengusap Sinom, anak rambut, yang melingkar di dahinya. Sejak tadi dia selalu bermain di dekat api, tadi menggodok ketela, kini menanak beras. Dia tidak tahu bahwa sejak tadi nenek itu memandangnya dengan pandang mata penuh gairah. Siapa namamu, Cahayu tiba-tiba nenek itu bertanya. Partiwi, Nek, hem, namamu bagus sekali, akan tetapi orangnya lebih bagus. Engka sungguh manis sekali, Partiwi, biarpun, yang memujinya hanya seorang wanita tua, namun jantung wanita muda itu berdebar aneh dan mukanya menjadi merah. Kesinilah, genduk Cahayu. Dengan hati tegang dan agak takut-takut, Partiwi mendekat dan nenek itu lalu memegang kedua pipinya yang halus dengan jari-jari tangan kasar, kemudian mengecup dahi yang berkeringat itu. Cup! Ah, Nek! Dahiku berkeringat, Partiwi cepat menjauhkan diri, jantungnya makin berdebar tidak karuhan. Biarpun nenek ini seorang wanita tua, akan tetapi selama hidupnya belum pernah ada orang mengecup dahinya semesra itu, kecuali suaminya tentu. Akan tetapi itu lain lagi. Kesinilah, genduk Cahayu, aku masih belum puas menikmati kecantikanmu. Kata pula nenek itu dengan ada suara yang aneh. Partiwi hendak membantah, akan tetapi sungguh aneh sekali, hatinya tidak kuasa membantah, tidak berani dia menentang dan di luar kehendaknya, kakinya kembali melangkah mendekati nenek itu. Hehehe, kau menjadi muridku yang pertama, engkau menjadi kepercayaanku dan engkau yang akan menjadi bendaharaku, akan tetapi engkau harus mentaati aku dan menjadi kesayanganku, Cahayu, berkata demikian, jari-jari tangan yang kasar dan panjang-panjang itu mulai menggerayangi ke seluruh tubuh Partiwi. Bukan main kagetnya wanita muda itu. Ih, nenek akan tetapi dia tidak kuasa menolak, apalagi menjauhkan diri sehingga dia hanya memejamkan metuk ketika nenek itu memeluk dan menggerayangi dadanya. Akan tetapi nenek itu segera melepaskan pelukannya dan mendorong tubuh Partiwi yang sudah menggigil dan panas dingin itu ke samping ketika terdengar suara dari pintu dapur. Parmono muncul dan suami ini tidak melihat betapa istrinya yang berjongkok di depan perapian itu menggigil seluruh tubuhnya seperti orang kedinginan dan mukanya pucat, matanya sayu. Suami ini sedang sibuk membantu Pak Karyo menggotong seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang sakit dan pingsan, ditangisi oleh ibunya dan saudara-saudaranya yang ikut pula mengantar si sakit ke rumah Parmono karena menurut orang muda itu, dia kedatangan seorang dukun yang aneh. Anak kecil yang pingsan itu dibaringkan ke dalam kamar Parmono, di atas balai-balai bambu dan nenek itu lalu menghampirinya. Tiba-tiba tubuh nenek itu mengejang, matanya terbelalak dan mulutnya berkemak kemik membaca mantra, kedua tangannya mengejang kaku dengan jari-jari terbuka lebar ditodongkan ke arah si sakit. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya, memuka mulut si kecil yang pingsan itu dengan paksa dan meludahi mulut itu. Ambil batok dan air bentaknya, suaranya sudah menjadi lain. Parmono cepat lari mengambilkan air dalam batok kelapa. Nenek itu lalu memasukkan sedikit bubuk hitam dari bungkusan yang diambil dari saku tadi ke dalam air dan dengan bantuan Parmono, dia menuangkan cairan hitam itu ke dalam mulut si anak yang sakit. Kemudian kembali dia dengan kedua lengan mengejang, menggerak-gerakan jari-jari tangan di atas badan anak itu sampai lama sekali. Angger, bangunlah, Angger. Bangunlah suaranya penuh dengan pengaruh mujijat sehingga mereka yang tadinya duduk pun otomatis bangkit berdiri seolah-olah suara itu ditujukan kepada mereka dan bukan pada si anak yang sakit. Dan terjadilah keanehan. Anak itu mengeluh, lalu bangkit duduk. Ibunya menjerit dan menubruk, merangkul dan menangis terseduh-seduh. Anaknya sudah dianggap mati tadi, dan sekarang hidup kembali. Semenjak peristiwa itu, nenek Nyidur Gaklana menjadi terkenal sekali. Dia tetap tinggal di Pondok Parmono dan makin banyaklah orang yang datang, bukan hanya orang-orang sakit minta diobati, akan tetapi juga nenek ini menerima banyak sekali murid-murid. Dan hebatnya, yang dapat diterima menjadi muridnya hanyalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik yang menjadi murid kepala adalah Partiwi. Tidak ada seorang pun tahu, juga Parmono sendiri tidak tahu, apa yang terjadi pada malam itu setelah anak tetangga itu disembuhkan. Parmono hanya tahu bahwa istrinya mendapatkan bahwa pasir itu berubah menjadi nasi dan malamnya, nenek itu minta agar ditemani oleh Partiwi. Dan Parmono tentu saja tidak berani membantah, bahkan merasa bahagia sekali bahwa istrinya dipilih dan disayangi oleh nenek utusan Sang Batari Durga itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi, hanya semenjak malam itu, istrinya jarang menggaulinya, wajah istrinya agak pucat, matanya sayu dan seringkali istrinya termenung seperti orang bingung. Dia hanya mengira bahwa istrinya tentu telah menjadi murid dan mulai menerima ilmu maka sikapnya berubah aneh. Terima kasih telah menonton!